This could be good for me Lately I was feeling like I need a purpose But when you talk to me Give me the impression that I... Hi guys, girls and moms Assalamualaikum, kembali lagi di channel The Titos Video kali ini tentang skincare update aku di 2021 Ini ada serum dari Scarlett Sekarang ini aku pake serum ya di rutinitas skincare malam Tentunya aku cari yang aman untuk ibu hamil Nah di video sebelumnya, kalian bisa cek ya Aku udah pake produk dari Scarlett yang shower gel dan body lotionnya Nah karena produk ini recommended banget Terjangkau harganya tapi kualitasnya bagus banget Jadi aku lanjut pake varian serumnya Seperti itu moms Nah karena lagi hamil gini Jadi makin sensitif kulit wajah kita ya moms Jadi gampang berjerawat Jadilah aku butuh sesuatu untuk skincare di malam hari Nah serum ini rekomendasi banget Ini juga variannya komplit ya Ada acne serumnya dan Bradley Ever After serumnya Sebelumnya aku tuh gak pake serum apapun ya Biasanya itu cuma maskeran aja Pake madu manuka ini di malam hari sebelum tidur Sebagai skincare di malam hari Atau aku pake grap seed oil ini moms Agnes serum ini mengandung tea tree oil Jeju centel asiatica, fitze, salisid acid, dan nicole rice ekstrak Tentunya bahan-bahan ini aman untuk ibu hamil Dan bisa mengurangi produk jerawat di wajah aku Lalu untuk bekas jerawatnya Aku lanjut pake brightly ever after serum Yang mengandung lavender water, pito whitening, niacinamide, glutathione, dan fitze Kedua serum ini gak menyengat ya Aromanya natural karena tanpa pewangi Kalian bisa lihat sendiri untuk botol yang ungu ini adalah acne serum Teksturnya bening, cair, dan mudah menyerap juga di wajah kita Dia fungsinya sih selama aku pake satu minggu ini Bener-bener bisa mengurangi jerawat Cepet keringnya gitu ya jerawat aku Jadi jerawat-jerawat baru juga kayaknya gak terlalu banyak yang muncul gitu Paling satu dua aja Selanjutnya untuk botol merah ini Yang brightly ever after serum Dipake pas aku udah gak ada jerawatnya Jadi fungsinya untuk menghilangkan bekas-bekas jerawat Nah aku pake ini setelah satu minggu pake yang acne serum Untuk teksturnya ini agak kental ya mam Warnanya juga agak pink Tapi ketika di apply ke kulit aku mudah menyerap juga gitu Untuk kulit aku ini tipenya sensitif dan acne prone skin ya mam Jadi gak bisa sembarangan pake produk gitu Gak bisa ganti-ganti atau coba-coba gitu Pasti langsung muncul jerawat gitu Dan syukurnya produk Scarlet Serum ini aman dan cocok di wajah aku Gitu Gampang meresap Nah ini dia hasilnya wajah aku Kalian bisa lihat perkembangan wajah aku semakin membaik After 2 minggu pemakaian Scarlet Serum Nah yang ini before pake serum Scarlet ya Udah kusam, jerawatan, muncul dimana-mana Nah yang ini after 1 minggu Aku pake yang acne serum Udah mendingan wajahnya agak cerah dan berkurang ya jerawatnya Selanjutnya ini foto after 2 minggu Lanjut pake yang brightly ever after serum Nah bekas jerawat juga udah mulai memudar Wajah juga sehat ya Cerah gitu Terus glowing Jadi warnanya gak putih-pucat Lebih ke arah warna pink gitu mam Gimana? Oke kan? Memang untuk hasilnya itu gak bisa langsung instan gitu ya Dan juga gak sekincelok itu gitu Tapi untuk produk lokal dengan harga terjangkau Cuma Rp75.000 aja sih satu botolnya ini ya Terjangkau banget Tapi bisa bikin better gitu Hasilnya aku suka banget nih better kan Nah untuk cara pakenya gampang banget ya mams Aku pake hanya di malam hari Di apply di bagian wajah kita Di tap-tap gitu ke arah atas ya mam Sambil dipijat Nah aku biasanya tuh males Kalo pake skincare malam Apalagi dibawa tidur gitu Pasti gak nyaman ya Nah untungnya Scarlet ini Teksturnya yang mudah menyerap Jadi aku nyaman gitu pakenya Teksturnya itu masih ringan Jadi gak mengganggu sih selama aku pake Dan alhamdulillahnya serum ini cocok banget Di wajah aku yang sensitif dan acne prone skin Tapi ini tergantung kulit kalian ya Belum tentu yang cocok di aku Cocok juga untuk kalian Nah kalo mams Bagaimana nih rangkaian skincare malamnya Bisa sharing ya di kolom komentar Atau kalo ada yang pake produk serum Scarlet ini Gimana sih pengalamannya Bisa share ya Oke lanjut Di minggu kedua ini aku pake Brightly Ever After Serum Untuk nyilangin bekas jerawat aku Jadi kalo sebelumnya Itu satu minggu aku pake yang acne serum Nah di minggu kedua ini Aku pake yang Brightly Ever After Serum Gitu mams Nah untuk kalian bisa pilih ya Kalo yang gak jerawatan Yaudah langsung aja beli yang Brightly Ever After Serum gitu Karena bener-bener bisa ngilangin bekas-bekas jerawat Terus mencerahkan gitu Mencerahkannya bikin muka kita keliatan sehat Jadi gak putih-pucat gitu mams Nah jangan lupa ya Pas apply ke wajah itu Sambil dipijat-pijat Dan di tap-tap ke arah atas Seperti ini mams Kalo kita mau ngerawat wajah Emang gak bisa instan ya Gak bisa buru-buru Jadi take time aja mams Gitu Jadi me time-nya kita Gitu Terus aku pakenya itu Yang Brightly Ever After Serum Ini bener-bener lebay banget sih ya Karena aku pengen cepet-cepet ilang Gitu bekas jerawatnya Jadi aku tambahin aja lagi Di titik-titik tertentu Yang ada bekas jerawatnya Nah kira-kira kalian Suka gak aku bikin video kayak gini Kalo suka kalian bisa komen di kolom komentar Produk apa lagi nih yang mau aku review Buat kalian yang tertarik Mau coba produk serum ini Bisa langsung aja order di toko online kesayangan kalian Atau aku share juga IG resminya Scarlett Disini aku lagi pesen juga ya mams Untuk stok Karena aku bener-bener secocok itu Dan secinta itu Sama produk ajaib ini Jadi aku repurchase lagi Nah ini dia Paket aku udah dateng Packingnya bener-bener rapih ya mams Safety di bubble wrap Dan juga Aman nih Sampai di tujuan rumah kita Ini di bubble Bentuknya kardus kayak gini Tapi dia Di bubble wrap kayak gini Jadi aman Nah ini dapet bonus sticker ya mams Lucu banget Bisa buat mainan anak-anak Atau kita tempel di botol serumnya Gitu Kita buka Kita buka dulu yang ini Apa-apa ini eksperitnya masih 2022 ya guys Masih lama 2022 Sudah dua Kalau ini Kita buka Table nya Nah di dalamnya ini Packaging nya Wow Masih aman ya Masih ada tempatnya Masih ada tempatnya lagi loh Untuk kemasannya sendiri Ini simple banget mams Kecil bisa dibawa kemana-mana ya Dan bisa dipake di pagi dan malam hari Tapi kalau aku cukup di malam hari aja Oke Sampai disini ya Video skincare malam aku Semoga video ini bermanfaat Dan terima kasih banyak sudah menonton See you di next video Stay at home And stay safe ya mams Bye Assalamualaikum It goes straight to my brain I don't wanna lie Cause you make me insane Turn off all the lights Gotta hold that Going for you How do I explain But without further PEMBICIS Table Botawan A heartbeat How do I explain Lari I know liegen Pema claims